Pada perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkayang, mau dia perusahaan perkebunan, pertanian, atau perusahaan tambang, atau perusahaan jasa perdagangan, industri, kita juga akan merevisi tentang perda CSR. Karena sudah cukup lama, kita perda CSR akan merevisi, nanti kita keluarkan produknya. Pada hari ini 13 November, Sabtu 21, saya berterima kasih kepada Grup Kuta Palma yang telah membantu dalam penyelenggaran Piala Suratim, yang pertama memberikan bantuan rupa serana olahraga dari Grup Kuta Palma kepada tim Persibek, yang mempunyai gerak latin di KIS lagi membuat rumah di gerak latin. Dan tentunya harapannya, ya, kita pesan baik tambang kawin-kawin yang lainnya bisa, juga bisa seperti ini membantu teman-teman yang kaya. Terima kasih kepada Grup Kuta Palma, yang telah membantu kami dalam hal penyelenggaran Piala Suratim, terutama tim Persibek. Yang kedepan dalam olahraga juga kita inginkan seperti ini. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang akan ada di Bungkayang, bisa membantu pemerintah daerah Keputu Bungkayang, dalam hal terbatasan anggaran di bidang peningkatan pemurus-pemurus jatang olahraga yang akan ada di Bungkayang. Selanjutnya juga berkenaan dengan bencana yang kita juga akan menyampaikan harapan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Bungkayang. Mau dia perusahaan perkebunan, pertanian kah dia, atau perusahaan tambang, atau perusahaan jasa perdagangan, industri, dia dapat membantu Bungkayang dalam hal penanganan batin sor. Jadi Bungkayang, terutama dalam bulan-bulan ini sampai akhir tahun ini kan cuaca juga ekstrim, lanina. Jadi kita bisa juga meminta kepada pihak perusahaan untuk berbagi rasa untuk membantu pemerintah Bungkayang, terutama persetujuan yang ada di Kabupaten Bungkayang. Kita juga akan merevisi tentang perda CSR, karena sudah cukup lama, kita perda CSR ke-revisi, nanti kita keluarkan perubunya, agar itu benar-benar mereka berpedoman. Di situ semua perusahaan yang membantu dalam hal koperat sosial risk-revisi CSR. Jadi itu bukan.